Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nelly Arief Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita melakukan settingan untuk grup di e-learning unja ada banyak settingan grup yang bisa kita buat di e-learning unja sesuai dengan keinginan dan rencana awal kita untuk settingan pertama seperti ini di mata kuliah ini pada pertemuan ke-9 ada pembagian kelompok ada 6 kelompok yang dibuat di sini dimana settingan grup itu berada di restric access tidak must match the following jadi mahasiswa ataupun peserta didi yang bisa mengakses grup ini adalah any group siapapun yang sudah dimasukkan ke dalam grup sebelumnya bisa mengakses ini coba kita lihat di sini grupnya ada 6 grup A, B, C, D, E, dan F tujuan saya adalah agar semua grup dari A sampai F ini bisa mengakses tugas yang diberikan pada pertemuan ke-9 ini oke jadi kita pilih any group setelah kita setting seperti itu maka kita lihat hasilnya hasilnya akan seperti ini ada 6 kelompok yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa mengakses latihan ataupun assignment di pertemuan ke-9 ini kita akan lihat seperti ini jadi setiap kelompok itu terdiri dari sekitar 4 atau 5 anggota seperti ini ya apabila kita hanya menginginkan tugas ini hanya diakses oleh satu kelompok saja kita tinggal pilih saja di sini misalnya yang bisa mengakses soal di meeting 9 ini hanya kelompok A saja maka pilih A kalau kita menginginkan semua kelompok dari A sampai F ini bisa ikut terlibat mengerjakan tugas di meeting ini maka pilih any group oke demikian ya bagaimana kita bisa menyetting kelompok atau grup di e-learning IP pertama ini bisa dicoba semoga bermanfaat thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye